Pemberhentian Direksi BUMN ya, terserah RUPS. Kalau RUPSnya Menteri, bisa lakukan kapan saja, walaupun jabatannya lima tahun. Jadi, sewaktu-waktu dapat diganti. Karena persaratan Direktur BUMN itu, integritas jujur tidak tercelak. Siapapun yang menyelundupkan barang, kena undang-undang kepabeanan. Kalau dia tidak sendiri, KUHP mengatur penyertaan, pelakunya turut serta. Kemudian dia ada yang menjelaskan di Indonesia, Bahwa dia itu bukan miliknya dan sebagainya. Dia adalah memberi keterangan palsu. Ini rentetannya panjang sekali. Oh panjang, sekali lagi. Itu baru saya yakin lebih dari tujuh perundang-undangan. Cuma saya pikir cukup dua aja dulu. Hukuman tertinggi berapa? Kalau kepabeanan minima satu tahun, maksimal 10 tahun. Itu kepabeanan dong. Kita dari Serikat Pekerja terus terang, semenjak dibawa ke pemiriman Bapak Rizkara, sering sekali menghadapi masalah, terutama masalah penting kita itu adalah mengenai PKB, Perjanjian Kerja Bersama, yang tidak pernah terrealisasi dari tahun 2017. Kita memerintahkan untuk beli itu boleh. Tapi ketika beli masuk ke Indonesia, melanggar kepabeanan, tanpa ada surat, tanpa bayar pajak, tanpa bayar bea, baru itu kriminal. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.